Ya, pemerintah kita ke kabar selanjutnya. Pemerintah mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan juga mobil untuk diikut sertakan dalam asuransi mulai Januari 2025. Rencana penerapan aturan wajib asuransi kendaraan ini ternyata dikeluhkan karena menambah beban masyarakat. Anda pemilik kendaraan bermotor? Bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam mulai tahun depan. Selain biaya perawatan, pajak tahunan, hingga akomodasi harian, terhitung tahun 2025, biaya untuk kendaraan Anda bisa bertambah karena iuran asuransi kendaraan. Ya, pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil untuk diikut sertakan asuransi third party liability atau TPL mulai Januari 2025. TPL adalah asuransi yang menanggung resiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga jika kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain. Penerapan asuransi TPL bagi kendaraan bermotor bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang PPSK yang sudah ditetapkan 12 Januari 2023. Pemerintah kini sedang menyusun aturan turunan berupa peraturan pemerintah atau PP paling lambat terbit dua tahun setelah Undang-Undang PPSK diundangkan atau 12 Januari 2025. Saat ini dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit memang sudah dilengkapi dengan kewajiban pembelian asuransi kendaraan bermotor. Yang jadi masalah bagaimana dengan pembelian mobil bekas yang sudah tidak terdaftar asuransi? Hal ini pun banyak dikeluhkan warganet yang menyebut penerapan aturan ini akan menambah beban masyarakat. Sebagian warganet melihat penerapan aturan ini bagian dari upaya pemerintah mendapat masukan insentif lewat premi asuransi yang punya potensi hingga 16 triliun rupiah per tahunnya. Meski begitu, pemerintah menilai mewajibkan asuransi ini akan membuat masyarakat menyadari pentingnya perlindungan untuk berlalu lintas. Selain dapat mengganti kerusakan mobil dan kecelakaan, aturan wajib asuransi dapat meliputi biaya pengobatan hingga santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kini tengah berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan agar penyusunan peraturan pemerintah tentang program asuransi wajib segera terbit pada 2025 sesuai dengan target. Tim TV One menggabarkan. Masyarakat meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan aturan wajib asuransi kendaraan baik mobil maupun motor. Warga menilai penerapan aturan wajib asuransi dirasa masih belum jelas manfaatnya dan justru hanya akan membebani masyarakat. Mungkin menurut saya itu agaknya mungkin kurang tepat sih untuk pergi pemilik kendaraan ya karena kan pajak sendiri aja itu sudah tergolong besar dan kita hasil dari pajak yang kita rasakan dari kendaraan juga itu kan belum banyak dirasakan oleh orang lain ya kayak masih jalan masih tetap rusak gitu-gitu. Jadi kayaknya itu malah membebankan masyarakat sih menurut saya seperti itu sih mbak. Tahu baru baca tadi sih sebetulnya. Bang, apa nih mbak? Sebetulnya gini ya, kita juga kan belum tahu nih bagaimana berjalannya seperti itu ya cuman memang tugas dari pemerintah itu pertama bisa memperhatikan dulu dampak ekonominya dari masyarakat sebetulnya. Terus memang yang kedua sebetulnya jangan sampai ini lebih menguntungkan untuk pengasuransi gitu ya karena memang selama ini juga implementasi terhadap pembayaran-pembayaran pajak itu juga kan masih banyak problema ya. Kalau menurut saya sih mungkin dipertimbangkan kembali untuk diolah kembali karena jika kita ulas kembali gitu ya ada pajak aja masih banyak yang nunggak gitu apalagi untuk bayar asuransi. Jadi saya meragukan adanya Sebenarnya sih saya baru dengar ya dari tipiwan nih terutama nih hari ini yang saya katakan tadi, wajib itu gimana ya? Kan kalau kayak orang-orang seperti kita ini gak bisa lah kalau kita bilang wajib kan wajib itu harus, katakan begitu kan? Nah, kalau asuransi itu kan sifatnya seperti kita punya motor yang bagus atau yang gimana ya yang punya harganya apa ada harganya lah katakan ya itu mungkin kita ya inspirasi lah buat ikut asuransi tapi kalau kita cuma punya motor-motor ya apa misalnya buat ngojek buat motor-motor ya leka lah katakan apa yang harus diasuransikan ya kan? Misalnya biarin lah hilang juga gak ada alasan kita buat ngurus-ngurus ke sana kan begitu. Terima kasih telah menonton!